Ratusan korban keracunan makanan di Sukabumi, Jawa Barat kini mulai membaik. Pihak Puskesmas juga sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Hingga Rabu sore, ratusan korban keracunan makan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak mulai membaik. Bahkan sebagian sudah diizinkan untuk pulang. Masih ada sekitar 28 orang yang jalanin perawatan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut menjadi keracunan makan hajatan yang dibawa pulang orang tua mereka. Seluruh korban umumnya alami kejala mual-mual, muntah hingga buang air besar. Selain itu sampel makanan juga tengah diperiksa oleh dinas kesehatan. Pihaknya juga telah membuat tim untuk melakukan investigasi ke rumah yang menggelar hajatan tersebut. Dok, tahu apa saja yang diamankan makanannya? Makanannya saja yang saya tahu, Pak. Makanannya nanti juga dari tim diangas kesehatan dan tim kami dari Puskesmas juga menginvestigasi untuk bagaimana cara pengolahan dan dari kesungguh sudah datang. Selain makanan, airnya pun kita periksa, Pak. Tanggapi kasus ini, pemerintah setempat mendirikan posko darurat di lokasi kejadian. Sebelumnya, 132 warga di desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabung, Jawa Barat, alami keracunan masal. Setelah menyantap makanan pada acara hajatan jelang pernikahan, warga lantas rasakan mual hingga muntah-muntah, sehingga para korban langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Panja Prianto melaporkan untuk NEL.